Barada Bonifacius Jawa Gugur tertembak anggota kelompok kriminal bersenjata KKB di Intan Jaya, Papua Tengah. Anggota BRIMOB Poldanusa Tenggara Timur NTT itu tertembak saat Polres Intan Jaya dan Pasukan Satuan Tugas Satgas Damai Cartens sedang melakukan pengamanan di Distrik Titigi, Papua Tengah, Rabu, 22 November 2023. Lantas, bagaimana sosok Barada Bonifacius di mata keluarganya? Kepergian Bonifacius menyisakan kesedihan yang mendalam bagi keluarga. Awal dengar kabar saya tidak percaya. Saat mendengar dan melihat langsung foto bahwa almarhum telah meninggal dunia. Saya telepon ke kampung semua sudah menangis. Ketur Paman Barada Bonifacius, Yosef Marianus Dulu, sembari menitikan air mata. Rabu malam, Yosef terakhir kali berkomunikasi dengan keponakannya itu pada Senin tanggal 20 November tahun 2023. Saat itu, Bonifacius sedang berulang tahun ke-22. Korban menghubungi terakhir saat ulang tahunnya kemarin dulu dan saya sempat sampaikan hati-hati di sana. Ujar Yosef. Yosef menuturkan Bonifacius merupakan anak sulung dari empat bersaudara. Keluarganya kerap memanggil Bonifacius dengan sebutan Boy. Anaknya penurut dan pekerja keras. Dia juga tidak pernah membantah dengan orang yang lebih tua, Ibu Yosef. Terima kasih yang berlimpah kepada Kapolri dan seluruh jajaranya. Saya mewakili keluarga besar, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Mungkin selama bertugas anak saya, mungkin di dalam perkataan atau perbuatan dan kelakayaan yang membuat organisasi ini merasa tersinggung. Atas nama keluarga besar, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya. Untuk itu, saya mohon Doa Untuk Anak saya Dan Mohon izin Untuk Memperhatikan Keluarga kami Lebih-lebih Anak-anak saya Yang seperti diharapkan oleh Almarhum Bonifacius Jawa Sekian dan terima kasih Untuk berita selengkapnya, dapat membaca berita portal Media Delegasi di website www.mediadelegasi.id Terima kasih